Ada hal nih, pertanyaannya, apakah itu juga sudah sesuai dengan apa yang Anda lakukan dalam kehidupan sehari-hari berkaitan dengan keperibadian kita? Apakah kita mati-matian memelihara burung perkutut? Apakah kita mencintai tenanan, betul-betul mencintai burung perkutut itu disesuaikan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu Sagung Dumadi, Salam Kejayaan Nusantara Salam lembut, selembutnya kelembutan, bahkan yang paling lembut, karena hati yang lembut adalah awal dari kebahagiaan Selamat pagi parantoro dimanapun Anda berada, berjumpa lagi bersama saya Cabojo, Youtube Channel Saluran Pemerhati Sejarah, Budaya, dan Adat Istiadat Nusantara Sebelum kita berbincang lebih jauh, seperti biasa, untuk menambah semangat kita di pagi hari ini Mari kita meminum secanggir teh, kopi, atau minuman hangat apapun yang ada di sekitar Anda Alhamdulillahirrahmanirrahim Seperti biasanya saat ini kami dari Lereng Gunung Muriah, Kabupaten Kudus Menjumpai Anda, semoga Anda dalam keadaan baik, sehat, dan dapat beraktifitas seperti biasanya tanpa ada halangan apapun Banyak orang yang bertanya, banyak di antara sahabat-sahabat saya juga menanyakan Mengapa saya sering berada di tempat ini, di titik ini, di bawah pohon kamboja Yang bunganya ada yang berwarna ini, sedang saya pakai ada yang pink, ada juga yang berwarna putih Kekuning-kuningan Karena memang berada di bawah pohon kamboja tentunya Sama halnya kita mau menenteramkan ronggolawe perkutut yang ada di belakang saya Tentunya ini adalah menjadi tempat yang inspiratif Tempat yang mampu memberikan nuansa-nuansa adem, tenang, damai Dan itu pun Anda bisa mencari tempat-tempat seperti itu Jadi pada intinya Anda sendirilah yang menciptakan tempat dan suasana seperti apa yang Anda inginkan Settinglah sesuai dengan keinginan, hati, dan perasaan yang Anda miliki Parantoro dimanapun Anda berada Sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan tentang kedamaian, ketentraman, atau ketenangan Berada di tempat yang tenang, berada di tempat yang damai adalah impian atau keinginan semua orang Bahkan untuk mencapai semua itu banyak hal atau jalan ditempuh Salah satunya bagi penggemar burung perkutut adalah melakukan perawatan, melakukan pemeliharaan kepada burung perkutut kesayangan Banyak alasan yang dijadikan dasar seperti upaya untuk menjinakan, upaya untuk menggacorkan Namun semua itu tertuju sebenarnya adalah yang utama dan terutama yaitu memiliki burung perkutut yang sehat Dengan pemeliharaan dan perawatan yang tepat sesuai dengan cara-cara yang telah diajarkan dari leluhur, dari generasi ke generasi Maka insya Allah burung perkutut milik kita dapat sehat dan manggung seperti apa yang kita inginkan Parandoro, dibalik upaya untuk melakukan pemeliharaan terhadap burung perkutut kesayangan milik kita tentunya Itu sebenarnya ada sesuatu yang terselip atau ada sesuatu yang misteri Di balik apa yang kita lakukan dalam pemeliharaan burung perkutut ketika kita memandikan, ketika kita nyemprot, mengganti pakan, membersihkan kandang Itu kita seharusnya mampu berpikir secara pelan, kemudian secara mendalam dan akhirnya menarik sebuah kesimpulan Kesimpulan apa yang kita dapat dari upaya kita memelihara burung perkutut Apalagi yang telah lama memelihara burung perkutut, telah lama menggeluti birang perkutut Tentunya akan mendapatkan sesuatu hal yang menarik dari kegiatan kita memelihara burung perkutut Dari pagi, siang, bahkan sampai sore dan malam hari Itu terkadang ada-ada saja yang bisa kita lakukan dengan burung perkutut kesayangan Misalnya pagi hari kita memandikan Atau kita mengecek keadaan makanan yang ada di cepuknya Atau juga bisa membersihkan kotoran yang ada pada kandang Walaupun itu tidak kita lakukan setiap hari misalnya Namun tahapan-tahapan seperti itu sebenarnya memiliki sebuah pesan tersendiri Ada makna filosofinya Yaitu apa? Nah, perhatikan baik-baik sahabat Mungkin ini juga Anda rasakan Atau apabila Anda tidak merasakan Padahal itu sangat penting Nah, seperti ini sahabat Kan kita memelihara burung perkutut tuh Ya kan? Kita pasti memelihara itu ya macam-macam Sudah saya terangkan tadi Nah, harapan kita Harapan kita itu kan Kita setiap hari dengan tahapan membersihkan kandang Memandikan Itu tadi ada tujuannya tuh Biar gacor Tapi kan tidak langsung ya Ujuk-ujuk Spontan langsung burungnya mau gacor Kan tidak Begitupun Tahapan-tahapan itu tidak satu hari dua hari Seminggu, satu bulan bahkan bertahun-tahun Nah, kita kok telaten banget Kita kok rajin sekali Kita tekun Berupaya untuk mendapatkan Burung perkutut idaman Dengan langkah-langkah seperti itu ya Mengorbankan apapun lah Mengorbankan waktu Mengorbankan tenaga Nah, itu sebenarnya Makna dibalik semua itu yang kita lakukan Itu tercermin Dari apa yang dimiliki burung perkutut itu Gimana ya Simpelnya saya Gini, gini, gini Simpelnya begini Kan kita itu berupaya mati-matian Berusaha sekuat tenaga Untuk memiliki perkutut yang Sesuai dengan keinginan kita Memiliki burung perkutut Yang dengan Karakter kategori Sempurna Katanya inginan seperti itu Oleh karena kita mati-matian tuh Berupaya menuju ke arah burung perkututnya Sempurna Kita tidak putus asa Wah, kita temuh ini itu dan sebagainya Nah, padahal Ini padahal nih Pertanyaannya Apakah itu juga Sudah sesuai Dengan apa yang Anda lakukan Dalam kehidupan sehari-hari Berkaitan dengan keperibadian kita Apakah kita mati-matian Memelihara burung perkutut Apakah kita mencintai tenanan Betul-betul mencintai burung perkutut itu Disesuaikan dengan apa yang ada dalam kehidupan kita Sebagai contoh Apabila kita mati-matian mengurus burung perkutut Betul-betul berusaha untuk memelihara burung perkutut Dengan tujuan burungnya itu sempurna Maka Usaha kita untuk kehidupan Yang berkaitan dengan karya Yang berkaitan dengan pekerjaan Yang berkaitan dengan upaya mensejahterakan keluarga Itu juga harus total Itu juga kita harus mati-matian Sahabat Tentunya kita harus melakukan itu Sama seperti ketika kita Mencintai Burung perkutut Apa gunanya Kalau kita mati-matian Mengorbankan ini itu Demi burung perkutut kesayangan Tetapi pada titik lain Pada fase-fase yang lain dalam kehidupan Kita putus asa Kita tidak bersemangat Nah seharusnya Apabila kita ini bersemangat Dalam memelihara burung perkutut Bersemangat mengikuti lomba-lomba Ikut gantangan Ikut latihan kesana-sini Melihat Youtube Melihat Google Mencari informasi Sangat semangat Tapi Kalau disuruh berkarya Untuk kehidupan nyata Yang mengenai nasib diri kita dan keluarga Kita juga harus sama seperti itu Nah disitulah sebenarnya Pesan yang ingin disampaikan oleh Si burung perkutut itu Wong Tuannya Itu merawat Burungnya saja sungguh-sungguh Masa tuannya merawat Kehidupannya sendiri Tidak sungguh-sungguh Nah sahabat Para antara dimanapun Anda berada Dari apa yang telah kami sampaikan Sebenarnya Keuletan kita Sangking semangatnya kita Dalam memelihara burung perkutut itu Adalah Sebagai upaya untuk mencerminkan Kehidupan sehari-hari kita Oleh karenanya Saya berpesan Karena kita bersemangat dalam Memelihara dan Merawat burung perkutut kesayangan Tentunya Dengan tujuan akhir memiliki burung perkutut yang Sempurna Yang gacor Yang sehat Maka tujuan hidup Anda Juga harus baik Maka Upaya untuk menuju kehidupan Anda Yang semakin sejahtera Juga harus tanpa putus asa Bukan sebaliknya Semangat memelihara burung perkutut Rajin Tertib Mengecek Agar burung perkututnya oke Tetapi Kita malah Mengesampingkan Tujuan hidup kita Perkutut Is perkutut Is hobby Your life is future Perkutut adalah masalah hobi Masalah kegemaran Tetapi Kehidupan kita Kehidupan Anda Kehidupan saya Adalah Tujuan untuk Masa depan Jadikan Sebuah hobi itu Bermanfaat Walaupun tidak Menghasilkan yang berkaitan Secara langsung Finansial Ataupun ekonomi Setidaknya Mampu memberikan Pemicu Semangat bagi kita Untuk Berkarya Dan Menghasilkan Sesuatu Yang bermanfaat Apalagi Untuk kehidupan masyarakat banyak Parantara dimanapun Anda berada Semoga apa yang kami sampaikan Pada kesempatan kali ini Dapat memberikan manfaat Mohon maaf Apabila dalam penyampaian kami Ada yang kurang berkenan Dari Lereng Gunung Muriah Kabupaten Kudus Semoga Kita bisa berjumpa Di lain kesempatan Dalam keadaan Yang lebih baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Salam Rahayu Sakung Tumadi Salam Kejayaan Nusantara Salam Lembut Selembutnya Kelembutan Salam Kejayaan Nusantara